Ini di kredit plus, jadi ini disini juga ibu saya ada mau ngambil BPKB mobil, ini ditebut, nah itu ternyata guys, kalau kalian punya pinjaman udah lunas, gak langsung diambil, itu ada dendanya. Nah lucunya kita gak pernah dikasih tau kalau setiap bulan itu ada denda berjalan, padahal kalau kita minjem ke lembaga, itu selalu dikasih tau, sebelum waktunya bayar di WA, diingatkan di SMS ya mah, ada SMSnya, jatuh tempo, tapi begitu kita lunas, seolah-olah itu selesai semua, dan gak diingatkan kalau maaf ini ada denda berjalan gitu, ini udah dua kali kejadian, yang sebelumnya di Adira juga gitu, dikenakan Rp50.000 per bulan untuk motor, yang ini mobil di kredit plus. Ini lembaga leasing ini bukannya sudah banyak untungnya ya, kenapa masih kayak gini lagi sih, kenapa masih kayak gini lagi ke customer, kasian banget ibu saya udah tua, masih kalian kayak ginikan, apalagi kemarin kan memang, itu hitungannya 200 hari ya, gak diambil-ambil, itu kan lagi pandemi, ya paling gak dikasih tau kek, kalau bakal ada ini, ada seperti ini, alasannya udah dikasih tau di perjanjian awal, ya perjanjian awal itu kan gak pernah dibaca dengan detail, kalian bisa ngingatin kita untuk bayar tiap bulan, bisa ngingatin kita kalau ada tunggakan, kenapa kayak gini kalian gak bisa ngingatin, hati-hati bagi semua yang mau pinjem, ya ada hal-hal yang gak pernah disampaikan dengan terang-menderang di depan, di belakang menjadi permasalahan, supaya kalian gak rugi, udah susah-susah nyari duit, eh dikenain denda lagi, begini begitu, selamat menikmati,